selamat menikmati kemarin kita sudah membicarakan tentang materi kapasitor kemudian energi kapasitor kemudian pergumuan kapasitor kalau di pasang elektrik nah sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian kapasitor kecuma kapasitor ini tarea ekskisi jadi teman anda sekarang yang akan dibandingkan dirancang tentang susunan kapasitor setiap cari susunan kapasitor beri contoh soalan supaya teman-teman menerima kemudian setelah 200% buat suatu rangka kapasitor seri yang paralel yang ditabukan untuk dibeli potensi nanti jelaskan oke saya akan berantung semua ini ya sekarang caranya kalau anda nanti menjelaskan ke siswa kalau seperti ini yang pertama siswa tidak tahu prosesnya kenapa kalau saya ini yang kedua kalau paralel keynya bisa beda-beda ya kan dan apa yang dimaksud dengan kapasitansi ekivalent kapasitor kita itu apa itu harus dijelaskan karena anda ke siswa karena kita tidak perlu bisa membayangkan oh jadi 3 kapasitor yang seri bisa dijadikan satu dengan dengan syarat apa itu harus pakai syaratnya ya jadi saya harus dulu ya ini ini tadi pertanyaannya cukup bagus gitu ya saya gini untuk pangkaian seri jadi ada 3 kapasitor ini ini kalau saya beri beja potensial ya ingat pangka pasitor simbolnya jualnya sama kalau ini jangan gambarnya kelihatan jelas kalau jumbo tengah searah satu pendek ini jelas jadi sudah ini sudah harus dipercay yang ini kelarutan positif ini kalau ini c1 c2 c3 ya 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 maka kalau anda lihat disini ini maka tegangan totalnya ini sama dengan tegangan disini V1 ditambah V2 ditambah V3 ya jadi V disini V itu harus sama dengan V1 V sama dengan V1 V2 plus V2 plus V2 oke sekarang kita lihat proses pengisian kawasitor begitu dibedai-beda potensial maka muatan disini ada muatan positif dan negatif kan maka mengenai konduktor mengenai konduktor yang dibisahkan dengan isolator maka muatan elektron yang ada disini itu akan tertarik disini akan tertarik disini dia tidak bisa melewati ini kalau ini kapasit isolator ini ada perahan isolator dia tidak akan lewat disana dia akan tertarik disini jadi ini kegelangan satu elektron kalau kegelangan satu elektron maka ini berkuatan plus satu ya kemudian elektron yang disini itu akan pindah kesana disini negatif maka negatif ini akan keluar elektron keluar kesini ini tinggalkan jadi plus yang ini pindah kesana gini ini berlaku terus sehingga kalau ini kegelangan elektron elektron ke sana berlaku terus-menerus sampai suatu saat jenuh begitu jenuh seperti ini maka kalau anda lihat prosesnya maka i disini pasti sama dengan i disini sama dengan i disini sama dengan dari sana kelihatan bahwa i 1 sama dengan i 2 sama dengan i seterusnya sampai jadi ini g g g g kuatannya sama sama ini maunya dijadikan 1 ini maunya jika diberi beda potensia V, jika keduanya diberi beda potensia yang sama V, jadi V disini dimasih sama maka muatan disini harus sama dengan D maka rancang ini kita buang jadi lebih segera berapakah ICS sekarang? kaitannya ICS sama V, kita ingat bahwa IC sama dengan C dikaitkan dengan V maka V disini boleh diberikan C per C V1 ini diberikan C1 yang disini C per C2 yang disini C per C sehingga C seri sama dengan C1 plus C2 plus C3 sehingga C2 ya ini kalau kalau ini seri karena sekarang kita masih berpikiran apakah apakah paham ya ada ada yang tanya sekarang bagaimana kalau panader kalau langgan panader panader disini ini kita berpikiran dan akan panader yaitu C1 C2 dan C3 dan akan pancang untuk tidak 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 Kedua ini saya berbeda potensial Kedua ini saya hukumkan Kedua ini berbeda potensial Kedua ini berbeda potensial Ini pahala ya Kalau ada akumento V disini sekian pot Maka kalau anda taruh disini pasti sama kan Misalnya 9 pot Maka disini juga akan dibilang pot Disini juga 9 pot Disini juga 9 pot Maka dalam hal ini V1 Itu sama dengan V2 Sama dengan V3 Sama dengan V Sekarang bagaimana cara menguatinya Ini berbeda potensial Ini positif Positif ini Ini tadi Elektron Masuk sini ya Ini dibilangkan elektron Plus Ini juga demikian Ini juga demikian Ini juga demikian Elektronnya pindah kesana Terus jalan terus Ini elektron Pindah kesana Maka ini dibilangkan elektron Ini juga demikian Ini juga demikian Tapi karena kapasitansi C1 C2 C3 Berhenti Sudah termuati penuh Tidak bisa apa-apa Jadi ini termuati V1 Nah seperti V3 Sudah berhenti Tetapi disini masih jalan terus Juga ini masih jalan terus Dibunginkan seperti itu Jadi ini masih jalan terus Pindah kesana Ini juga jalan terus Ya Maka kalau anda mau hitung di sini Hitung dulu C1 nya C1 adalah Epsilon 1 A1 Per D Epsilon 1 itu adalah K1 Epsilon 0 A1 nya sering A1 nya berapa? A1 SUentai A1 pentru v4 A1 Yang kemarin A1 ati penggap TN 1 Se per 4 Amin LakiM D1 Nol K1 coba buat 2 Sebenang X.0 A.0 Anggap saja ini C0 Seandainya C0 adalah X.0 A.0 Maka kita yang bilang sebenang C0 Lalu cari C0 Cari C0 Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada, gampang kan? Gampang Gampang Ini masih di-serti lagi dengan seperti ini Itu masih di-serti lagi dengan seperti ini Gampang Gampang, ya rempang Kalau sudah tahu saya rempang Sudah? Ada yang ditanyakan? Gampang Gampang, jadi untuk mau takpassestor harus tahu ya Saya yakin semua soal-soal yang materi terkait dengan materi Fisika SMA Fisika SMA kuliah Fisika SMA 4 dan Fisika SMA 5 Terima kasih Oh, mungkin keluar-keluar kuryat apa yang dijalankan ke pagi? Ya, lantas. Oke ya, kiri? Iya. Yang ngantuk kan? Jangan tidur. Oke, kita lanjutkan di depan ya. Yang ngantuk kan? Jangan tidur. 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 Jangan tidur.